Silaturahmi Kapolresta bersama pimpinan media di Batam, prestasi Kapolsek ada peran media. Batam Kapolresta Barelang Kombespol Nugroho Trinuryanto secara terbuka kemenyampaikan untuk mampu menjadi Kapolsek di kota Batam, harus bisa dengan-dengan media. Kedekatan dengan media itu dinilai dengan seberapa pengaruhnya pemberitaan atau viral dari kegiatan setiap Polsek. Setiap bulan kita nilai kinerja Kapolsek. Kapolsek terbaik mendapat warna kuning, sedangkan kurang baik mendapat merah dan tidak berprestasi mendapat tanda lengan hitam, alias tanda kematian. Kinerja itu dinilai seberapa viral dan aktifnya masing-masing Kapolsek mempublikasi kinerjanya. Saat ini Kapolsek dapat tanda lengan hitam Kapolsek Bandara. Artinya, penghargaan itu saya sendiri yang memberikannya. Oleh itu, para Kapolsek harus jalin terus komunikasi dengan wartawan dan media, kata Kombespol Nugroho Trinuryanto, dalam acara silaturahmi Kapolresta Berelang bersama awak media dan penandatangan kesepahaman MOU dengan pimpinan media di kota Batam, Selasa, 7 Maret 2023. Kapolresta berharap media di Batam bisa terus bersinergi dengan Polresta Barelang dan jajaran. Dan, bentuk sinergi ini, diwujudkan Polresta Barelang sudah menandatangani MOU atau nota kesepahaman dengan beberapa media cetak, TV dan radio di kota Batam di antaranya Koran Pos Metro Batam, Batampos, Tribun Batam, Enews TV dan RRI. Masing-masing media dihadiri pemimpin redaksinya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada semua pihak atas terselenggaranya perjanjian kerjasama ini dengan harapan ke depan semoga kerjasama dan hubungan harmonis terus terjaga dengan baik. Tutup Kapolresta Barelang Kumbespol Nugroho Trin, SH, SIK, MH. Perwakilan Ketua PWI Kepri, Deddy Suwada menyambut baik kegiatan silaturahmi ini dan sepertinya sudah menjadi agenda rutin Humas Polresta Barelang. Kami ada dukung terus kinerja positif dari jajaran Polresta Barelang. Terkhusus berkaitan dengan MOU yang mana ke depan akan menambah kemajuan media-media di Batam. Apalagi, Presiden Jokowi menyampaikan kalau dunia per sedang tidak sehat-sehat saja. Walau kerjasama sebatas kesepahaman dalam pemerintahan, berharap ke depan akan imbal balik ke perusahaan media. Dan, tidak saja kelima media, juga mengajak MOU dengan membiak media lainnya dikembangkan, singkat Deddy yang juga pimpinan redaksi Warta Kepri, KU, ID. Dengan pimpinan redaksi, ada lima yang tadi, ya lima redaksi, ada dari RRI, ada dari media, maupun dari TVC. Jadi yang mungkin awak media belum, itu yang baru di atas meja ya. Jadi jangan khawatir awak media yang belum MOU dengan persahabatan, itu berarti kita di bawah meja ya. Itu lebih, nanti lebih ini lagi. Iya, iya, iya. Lebih berdasar lagi efeknya. Kita di bawah meja dulu Pak, itu yang baru. Kalau di atas meja itu enggak ada kesepakatan kan di situ, kesepakatannya apa, pasang-pasangnya jelas. Yang di bawah meja itu yang bahaya, itu bisa kita jabarkan di situ. Itu yang pertama. Jadi gak usah khawatir, di situ kalau kita sebeganti apa, di MOU tadi, bahwasannya kita ngelalu rupiah kan gitu. Gak usah khawatir, nanti rupiahnya kalau di bawah meja itu bisa kerja dengan sendirinya. Kita akan datang ke sendirinya. Ya itu juga gue jauh. Gitu ya, pokok ya. Bicara York Bicara York Yeah, ya Ya, ya Terima kasih.